Pemirsa memasuki libur akhir tahun lalu lintas kawasan Karawang, Jawa Barat masih terpantau lengang. Kendaraan masih didominasi kendaraan logistik dari kawasan industri. Kendaraan masih begitu leluasa saat melintasi jalur Cikampek. Lalu lintas masih normal meski sudah memasuki masa libur akhir tahun. Hingga masa libur akhir tahun dipastikan operasi lilin akan terus dilakukan di sepanjang jalur Cikampek. Polda Metro Jaya membuka pos pelayanan tes rapid antigen gratis di stasiun Pasar Senen Jakarta. Pengadaan tes gratis ini diperuntukkan bagi calon penumpang kereta api jarak jauh. Beratusan calon penumpang kereta api mengikuti rapid tes antigen gratis yang disediakan oleh Polda Metro Jaya di pos pelayanan operasi lilin kemanusiaan stasiun Pasar Senen. Sudah 250 orang telah mengikuti rapid tes antigen gratis di stasiun Pasar Senen. Pihak kepolisian sudah melaksanakan operasi lilin pengamanan Natal dan Tahun Baru. Bapak Kapolda juga memerintahkan supaya disertai dengan operasi kemanusiaan. Bentuknya berupa pemberian layanan swab gratis kepada masyarakat yang akan menggunakan layanan kereta api, jasa kereta api untuk pergi ke daerahnya masing-masing. Kami sampaikan bahwasannya untuk masyarakat yang sudah melaksanakan rapid tes atau konsul antigen ini, untuk dari pagi sampai dengan sekarang ini sudah sekitar 350 orang. Ya karena ini kita prioritaskan untuk masyarakat yang akan menggunakan kereta api, tentunya persyaratannya adalah yang persangkutan sudah mempunyai tiket atau bukti pemesanan tiket dan juga menunjukkan KTP kepada petugas rekreditasi yang sudah kita sediakan. Pos pelayanan rapid tes antigen gratis ini akan dibuka hingga tanggal 4 Januari 2021 untuk mengantisipasi lonjakan penumpang transportasi umum di sepanjang libur Natal dan Tahun Baru 2021. Dari Jakarta, Vito Erlangga, Arief Bawono, Dipo Muharom, Ainyus melaporkan. Ini ibu sedang susah merintih dan berdoa Pemirsa menutup tahun 2020, PT Bank MNC Internasional TBK kembali mendapatkan apresiasi terhadap kinerja operasionalnya melalui Ajang Penghargaan Indonesia Operasional Excellence Awards 2020. MNC Bank berhasil memperoleh peringkat Gold atau Excellence untuk kategori Bank Umum Kegiatan Usaha Buku II. Hasil kerja keras PT Bank MNC Internasional TBK sepanjang tahun 2020 membuahkan hasil manis di pengujung tahun. MNC Bank kembali mendapat apresiasi terhadap kinerja operasionalnya. Melalui Ajang Penghargaan Indonesia Operasional Excellence Awards 2020, MNC Bank memperoleh peringkat Gold atau Excellence untuk kategori Bank Umum Kegiatan Usaha II. Indonesia Operasional Excellence Awards 2020 adalah bentuk apresiasi kepada perusahaan maupun organisasi, baik private maupun publik, yang berhasil membuat strategi tepat sasaran untuk mencapai visi dan misi melalui Operasional Excellence dengan pendekatan lean. Apresiasi atau award yang berikan kepada kami kali ini memberikan motivasi lebih lanjut kepada kami untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya, guna untuk memberikan nilai tambah, nilai lebih kepada seluruh stakeholders, baik itu nasabah, kemungkinan saham, dan semua stakeholders. Nah kemudian kita tetap akan fokus nanti ke depan, fokus untuk peningkatan dana murah, untuk menurunkan cost of fund kita, kemudian menyalurkan kredit secara berkualitas, itu yang paling utama. Salah satu nilai lebih yang dihadirkan oleh MNC Bank adalah menawarkan program-program menarik, tidak hanya memberikan apresiasi kepada nasabah, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap operasional MNC Bank. Tim Liputan Ainews melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.